Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mungkin agar-agan sering melihat rumput ini dan mengabaikannya ya kan Mulai saat ini jangan pernah lagi mengabaikan rumput ini Karena dia mengandung hasil yang sangat banyak kan Rumput yang kami maksud adalah pertama nih babadotan tuh Babadotan itu ada dua jenis kan Ada babadotan yang berwarna bunganya ungu Ada yang warnanya putih Lalu rumput yang kedua yang kami maksud itu adalah ini kan Patikan kebuk ya Jangan pernah dihabikan lagi Ini rumput-rumput yang berkhasiat obat dan ajaib Bisa menyembuhkan banyak penyakit tuh Lalu yang ketiga itu meniran kan Bakal kalau meniran itu sudah masuk kategori herbal yang Sudah banyak duji dan banyak diresepkan nih meniran tuh Bisa yang masih kecil-kecil Jiri-jirinya ya Ada mentiran nih Nah sekarang mari kita mulai dengan hasil patikan kebuk kan ini ya Jadi kalau agar-agar nanti melihat Rumput seperti ini Nah ini tuh patikan kebuk Ini meniran Yang ini babadotan ya Tuh Kebetulan dalam satu tempat Jangan pernah dihabaykan lagi ya Karena dia memiliki hasil obat yang banyak Nah patikan kebuk sendiri itu kan Memiliki banyak sekali khasiat ya Di antaranya satu Patikan kebuk itu bisa meredakan asma Nah caranya nanti agar-agar akan tahu lah ya Tapi secara umum Cara untuk menikmati patikan kebuk itu Cukup direbus aja daunnya Jadi agar-agar ini rabut Pohon patikan kebuk cuci bersih Lalu direbus misalnya dengan 3 gelas air Menjadi 1 gelas lalu diminum pagi dan sore Atau dengan dosis-dosis lain yang sudah ditentukan Yang kedua juga mengatasi diare kan Jadi kalau agar sakit perut, diare dan lain-lain Bisa diatasi dengan patikan kebuk Yang ketiga itu mengatasi gangguan pencernaan ya Lalu yang keempat menyembuhkan luka Yang kelima untuk mengatasi malaria Yang keenam untuk mengatasi sakit tenggorokan Yang ketujuh untuk mengatasi batuk kronis Yang kedelapan untuk mengatasi bronchitis Yang kesembilan untuk mengatasi penyakit kulit Dan yang kesepuluh mengatasi sistem imun Lalu yang kesebelas Itu untuk meningkatkan geirah seksual Yaitu ambil sekitar 50 gram daun patikan kebuk Dan yang kedua Sebelas mengulangi pembekakan Itu adalah 12 patikan kebuk Nah selain patikan kebuk Lalu sekarang apa itu hasilnya meniran kan Nah meniran itu yang ini nih ya Niran Nah kita cari pohon yang lebih besar Sobakan ke sebelah sini Banyak nih kebetulan ya Biasa ini rumput-rumput yang ajaib Yang tumbuh liar ya Yang pengadaikan lagi nih Tuh Ini meniran ya Niran Meniran Ini ternyata memiliki juga banyak sekali khasiat kan Di antaranya itu adalah Untuk menjaga asam urat Karena mengandung natrium dan kalium Lalu yang kedua Khasiat dari meniran itu Untuk menjaga batu ginjal ya kan Lalu yang ketiga Khasiat dari meniran itu Meningkatkan daya tahan tubuh Lalu yang keempat Untuk menjaga kanker Yang kelima Mengatasi diabetes Yang keenam Untuk mengatasi hepatitis Yang ketujuh Mengatasi batu Kedelapan Sariawan Kesembilan Panas dalam Itulah Sembilan Khasiat dari meniran Yang sangat banyak manfaatnya Tersebut Nah gini kan Setelah kita tahu khasiat dari meniran Dan juga khasiat dari patikan kebo Sekarang mari kita lihat Khasiat dari babadotan Nah kita coba lihat Ini ya Babadotan Ini meniran Ini rumput patikan kebo Banyak ya Ini di perkebunan kayak gini Biasanya temuh liar kan Ya Di sisa-sisa Nah ini Babadotan Babadotan pun banyak ya tuh Di sisi-sisi kalangan kayak gini Jadi sebagai rumput pengganggu itu pada dasarnya Kalau meniran banyak tuh Yang besar-besar ya Di tengah-tengah itu Rumput pengganggu nih Tapi kalau dibodidayakan Dia akan bernilai ekonomis tinggi Ini dia Babadotan gak aneh Yang warnanya putih-putih ya Ini bisa tinggi nih Babadotan Nah babadotan itu ternyata Memiliki Tidak kurang dari 16 khasiat Khasiat yang pertama Bisa mengatasi Diabetes Yang kedua Bisa mencegah infeksi bakteri atau jamur Lalu yang ketiga Bisa mencegah demam siput Atau karena penyakit Sistosomiasis Yang keempat Bisa mengatasi diare Lalu yang kelima Bisa mengatasi anemia Yang keenam Juga berhasil menyembuhkan luka kulit Yang ketujuh Mencegah kerusakan hati Karena alkohol Yang kedelapan Mengurangi rematik Yang kesembilan Mencegah sistem kekebalan tubuh Yang kesepuluh Berhasil anti-inflamasi Yang kesebelas Berhasil anti-alergi Yang kedua belas Berhasil anti-oksidan Ketiga belas Berhasil anti-bakteri Keempat belas Berhasil anti-litik Dan yang kesembilan belas Yang kelima belas Berhasil untuk mencegah asam lambung Dan yang ke enam belas Berhasil untuk mengatasi Hipertensi Itulah hasil-hasil dari Tiga rumput ajaib Ya kan Nah karena setelah tahu ini Maka jangan pernah lagi Mengapaikan rumput Tiga rumput yang berhasil herbal ini Itu rumput patikan kepo Badotan Dan meniran Ya kan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like Subscribe Dan share Kita carikan Jangan lupa Dan ada mentiran yang besar Ini besar di menirani Tuh Ya Pohon meniran Ini badotannya Tuh Ya Jadi mulai sekarang Akan-akan Jangan mengabaikan Tiga rumput ini lagi ya Yang pertama ini adalah Patikan kepo Yang kedua meniran Dan yang ketiga badotan Karena ketiga-tiganya Mengandung khasiat yang sangat banyak Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh